Jika membahas Sport Retro Entry Level di Indonesia, mungkin kalian familiar dengan Yamaha SSR 155. Sampai saat ini, kesuksesan perilisan motor Sport Retro milik Yamaha itu memancing dan membuka arena persaingan. Nah, salah satu persaingan yang terkenal adalah pabrikan yang dikenal dengan kesuksesan sport baiknya di Indonesia, yaitu Kawasaki. Untuk bersaing di kelas Moto Retro Entry Level, Kawasaki punya W175 guys. Dan melihat persaingan mereka, bagaimana dengan pabrikan lain yang sama-sama berasal dari Jepang, yaitu Honda. Honda masih saja mengandalkan Honda Verza, yang bahkan tertindas oleh Yamaha SSR di kelas entry level di Indonesia. Namun sebenarnya Honda punya motor entry level berpenampilan retro modern juga, yang bahkan lebih sangar guys. Dimana akhir-akhir ini, cukup banyak konsumen Indonesia yang menunggu kehadirannya. Motor itu adalah Honda CB150R X-Motion, yang pertama mengaspal pada 2017 lalu di Thailand, dan mendapat respon positif. Bahkan konsumen Indonesia juga menambah-nambahkan motor ini. Nah motor ini rumornya juga akan meluncur di Indonesia, walaupun pihak Astra Honda Motor belum memberikan bocoran informasinya guys. Secara tampilan, Honda CB150R X-Motion juga menarik. Sepintas tubuhnya punya DNA motor gede, dari bagian depan, samping, hingga burutan terlihat kekar. Lampu depannya membulat sudah LED, lengkap dengan DRL, atau Daytime Running Light. Kesan padatnya juga makin kental, berkat penggunaan suspensi upset down di depan, dan menggunakan panel bodi samping alias rod, dengan desain yang tajam. Di bagian belakang, tampilannya terlihat minimalis, dengan stop lamp dan penanda send LED. Desainnya makin menarik lagi guys, ketika melirik bagian samping. Yap, dia menggunakan knalper kolong, atau underbelly layaknya mugi. Sistem pengereman juga cukup advanced, dimana dia sudah mengaplikasikan pengereman anti-lock braking system, atau ABS, serta pengereman cakram pada roda depan dan belakang. Nah, dari segi performa, motor ini mengemas mesin 149 cc, DHHC 4 katuk, peningin cairan, dan pengabur injeksi. Di atas kertas, motor ini memiliki tenaga hingga 20 daya kuda, dan sudah bersertifikat Euro 6. Nah, Honda CB150RX Motion, dikadang-kadang menjadi calon penjegal Yamaha SSR155. Di Indonesia, bisa dibilang Yamaha SSR155, masih menikmati pasar motor retro-modern sendirian. Terkhusus di segmen kubikasi 150 cc guys. Sebenarnya ada Kawasaki, dengan produknya W175, tapi secara tampilan, motor ini lebih menyasar retro klasik sih. Namun, Astra Honda Motor juga punya motor retro kelas mesin 150 cc, yang sampai saat ini, mereka menjagokan Verza. Tapi rasanya tak seimbang, jika disandingkan dengan SSR155, dengan segala teknologi dan fiturnya guys. Jika Honda CB150RX Motion masuk pasar Indonesia, nanti dipastikan bakal mengganggu eksistensi dari Yamaha SSR155. Secara tampilan, spesifikasi, dan fitur X Motion, sangat bisa meladeni produk Arputala itu guys. Sebagai informasi, Yamaha SSR155 dibekali mesin 155 cc, SOAC 4 tak, dengan 4 katuk. Motor ini juga berpendingin cairan, dan pengkabut injeksi. Dimana mesin itu, mampu mempaskan tenaga 19 daya kuda pada 10.000 RPM, dan torsi puncak 14,7 Nm pada 8.500 RPM guys. Jika membandingkan dapur pacu keduanya, CB150RX Motion sedikit unggul di sektor tenaga, dan sudah menggunakan mesin tipe DOHC. Mesin DOHC sendiri, diklaim lebih cocok dan punya kerapatan tinggi untuk high performance engine. Meski begitu, Yamaha SSR juga sudah dilengkapi dengan teknologi VVA, yang membuat tenaganya merata pada putaran mesin bawah, tengah hingga atas. Kabar baiknya AHM, buka peluang juga guys. Marketing Direktur PT AHM, Thomas Wijaya mengatakan, memboyong Honda CB150RX Motion bisa saja dilakukan. Namun perlu riset dan analisa, apakah benar motor ini dibutuhkan pasar Indonesia. Tentu ke depan, mereka sangat terbuka, untuk terus melihat perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan konsumen Honda, atas motor sport di Indonesia. Dan Honda akan melihat model apa yang akan dikembangkan, untuk bisa memenuhi pasar new retro, kata Marketing Direktur PT AHM belum lama ini. Nah sekedar informasi, di Thailand, Honda CB150RX Motion dijual dengan harga mulai 39-43 juta. Harganya memang cukup mahal untuk sebuah motor berkubikasi 150cc. Tapi jika masuk Indonesia, nanti besar kemungkinan harganya akan dibuat bersaing dengan SSR-155, di harga 36 jutaan. Salah satu caranya adalah memproduksi X-Motion secara lokal. Sepertinya Honda sangat memahami konsumen Indonesia dari segi harga guys Dan ini sudah terbukti di kasus Honda PCX 160 di 3 negara yakni Jepang, Thailand, dan Amerika Serikat yang meluncurkannya lebih dulu dan memandrol PCX di atas 40 juta Namun Honda PCX 160 rakitan pabrik AHM dijual jauh lebih murah di rentang harga 30-34 jutaan guys Jadi kapan kira-kira AHM boyong CB150RX Motion buat jaga Yamaha SSR155 Gossipnya sih tahun depan dimana akan banyak motor-motor baru yang sudah lama dimimpikan konsumen Indonesia akan launching di tahun 2023 Nah gimana guys menurut kalian Apakah banyak dari kalian yang berminat untuk memboyong Honda CB150RX Motion jika sudah hadir di Indonesia Tulis pendapat atau pesan kalian untuk Astra Motor Indonesia di kolom komentar video ini Semoga AHM selalu mempertimbangkan keinginan konsumen Indonesia Dan jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif Tidak ada salahnya untuk subscribe WekiWek dan beri like pada tombol like di bawah Sampai jumpa di kabar dan informasi otomotif terbaru Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!